Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review dan test drive untuk fog lamp bilet Q8 laser, pada video sebelumnya saya review untuk tunjukkan hasilnya di outdoor, hitung real worknya pada fog lamp bilet Q8 laser ini, jadi fog lamp bilet ini ada laser yang warna cahayanya itu kuning atau 3000 kelvin, lampu utamanya dia warna putih, kemudian nanti saya akan pasang di mobil. Kalau diperhatikan untuk desain body dan spesifikasinya, ini mirip seperti Fahid F11 ya, pada video sebelumnya saya review yang Q3 tapi bukan yang merek dari AES ataupun yang Fahid F7, namun ini bukan brand dari AES maupun yang dari Fahid. Untuk harganya sendiri Rp 1.200.000an, sudah dapat sepasang bilet fog lamp Q8 laser ini, juga sepasang driver dan ada sepasang kabel tambahan untuk disambungkan ke selenoid, ke kabel headlamp yang lampu jauhnya. Juga ada bracketnya, cuma bracket sudah terpasang ke mobil, dan saya pasang di mobil dan kita lihat hasil cahayanya di malam hari di jalan raya. Simak terus video ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, jadi fog lamp lamp Q8 lasernya sudah saya pasang di mobil Suzuki Swift, dan untuk diameter lingkaran atau diameter pada fog lamp ini sangat sesuai dengan diameter lubang fog lamp pada mobil ini. Jadi dia masih ada sedikit space, cuma itu space dari depan ke belakang yang tidak terlalu banyak, biar nanti bisa di setel tinggi rendahnya. Untuk di bagian kiri kanan ini sudah selesai, dan untuk penyambungan kabelnya juga sudah selesai. Untuk kabel lampu utama, saya ambil di kabel lampu fog lamp standarnya, jadi tidak pakai relay. Cuma karena fog lamp bilet ini ada lasernya disini, lasernya ini saya nyalakan menggunakan saklar yang sudah saya tambahkan, dan saklarnya saya letakkan di dalam kabin, tapi menggunakan relay tambahan. Untuk lasernya sendiri, dia sama lampu utamanya menyala ya, jadi sekitaran 35W. Sekarang saya coba nyalakan dulu, bagaimana hasilnya pada siang hari ini. Nanti saya coba juga tunjukkan hasil outputnya di malam hari di jalan. Oke, jadi ini adalah hasil outputnya pada siang hari, nanti kita coba malam hari ya. Tapi ini saklar untuk fog lamp saya matikan ya, kalau fog lampnya saya nyalakan seperti ini. Ini dinyalakan pada saat lampu sinja dinyalakan ya, ini lampu sinja mati, ini lampu sinja menyala. Ini saklar fog lamp menyala, ini saklar fog lamp mati, dan ini lasernya. Jadi saya bisa nyalakan fog lampnya saja, atau dengan lasernya. Nah, kalau misalnya lampu jauhnya atau high beamnya, nah seperti itu. Kalau dengan laser ya, kalau tanpa laser, seperti ini. Kalau dengan laser, seperti ini. Jadi seperti itu penampakan pada siang ini, ini siang saja ini cahayanya kelihatan ya, dan cut offnya tajam dan juga rapi. Untuk high beamnya dia lebar, kita coba juga lihat di malam ini ya. Nah, simak terus video ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Berhubung hari sudah malam, kita tes hasil output dari bilet fog lamp Q8 lasernya yang senang menyala ini. Ini hanya fog lamp pada mobil ini ya, yang terpasang bilet Q8 lasernya. Pada posisi low beam, kalian perhatikan ya. Ini sudah saya set untuk tingginya, dia semakin jauh, dia semakin rendah. Cuman tidak terlalu rendah sekali. Sudah pas, yang penting dia semakin jauh, dia tidak semakin tinggi ataupun datar. Ini untuk cut off-nya ini sangat-sangat tajam sekali ya. Kalian perhatikan ini cut off-nya tajam. Kalau sama lasernya, nah ini lasernya nih. Ini lasernya lumayan terang ya. Lumayan bisa membantu. Cuman agak tinggi sih sedikit. Kalau bisa sedikit direndahin, lasernya mungkin akan lebih bagus lagi. Tapi ini sudah bagus ya. Kalau lebih bagus lagi, cahaya lasernya agak rendahin sikit. Nah, kalau saya matikan lasernya dan nyalain high beam. Nah, ini high beam-nya nyala tanpa headlamp ya. Headlamp sudah saya matikan atau saya cabut soketnya biar dia saat high beam itu tidak ikut. Dan kita fokus ke cahaya fog lamp-nya. Jadi ini hanya cahaya pada fog lamp-nya saja ya, tanpa headlamp. Kalau sama laser seperti ini, sama high beam dan laser seperti ini. Jadi saya nyalain high beam seperti ini ya. Ini dengan laser. Ini tanpa laser. Jadi menambah ya. Ini kurang kelihatan sih karena sorot cahayanya jadi dekat ya. Kamera pun jadi ngambil fokusnya ke cahaya fog lamp-nya. Jadi agak susah sih nentuin terangnya gimana nih. Nanti saya sorot ke jalan. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya di jalan ya. Ini sudah menyala. Hanya fog lamp-nya saja yang terpasang fog lamp Q8 plus lasernya. Tapi lasernya nggak nyala ya. Ini saya nggak nyalain headlamp atau penampu tambahan saja. Ini hanya fog lamp-nya LED Q8 lasernya saja. Ini dalam posisi low beam. Nah, posisi low beam-nya kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini output-nya beneran mantap sekali ya. Saya lebih suka yang output rata seperti ini daripada yang Q3 kemarin yang agak over di bagian tengahnya. Atau lebih terang di bagian tengahnya. Di bagian tepi terasa redup. Walaupun terang ya. Tapi kalau over di bagian tengah ya, tepi-tipinya jadi terasa redup. Nah, kalau nyala lasernya. Ini saya bisa nyala laser dengan saklarnya ya. Ini saya nyalain saklarnya. Dan ini adalah lasernya. Laser dari Q8 lasernya ya. Bukan laser tambahan lainnya. Hanya di fog lamp-nya saja. Dan saya bisa nyalain untuk lampu jauh atau high beam-nya tanpa laser. Atau saya nyalain beserta dengan lasernya. Seperti ini hasilnya. Jadi ini high beam tanpa laser. Ini high beam dengan lasernya. Jadi nambah ya. Jadinya itu warnanya 4300 Kelvin atau putih kekuningan. Cocok untuk kondisi cuaca hujan. Atau kalau tidak pakai high beam atau lampu jauhnya. Hanya low beam. Dengan laser seperti ini. Namun untuk lasernya sedikit lebih tinggi. Ini bisa menyilaukan para pengendara lain sih. Lebih bagusnya sih lasernya agak kebawah sedikit. Cuman kalau saya setting lebih kebawah lagi sorot fog lamp-nya. Jadi sorot fog lamp-nya nggak jauh ya sorotannya. Ya tapi nggak masalah sih. Seperti ini juga nggak buat terlalu silau ya. Karena warnanya kuning dan... Tapi ini cukup lah menurut saya ya. Terang segini untuk nambah-nambah penerangan di kondisi cuaca hujan. Atau kondisi seperti ini. Atau nambahin penerangannya juga cukup. Tapi nanti kita test drive ya. Di jalan bagaimana hasilnya. Nah ini dengan laser. Nah ini saya mati lasernya. Ini saya nyala lasernya. Untuk low beam-nya ini bagian tengah-tengahnya masih dapat untuk blue lens-nya ya. Kalau dinyalakan high beam. Wah high beam-nya yang lebar sekali ya. Ini kalau sama Q3 kemarin ini lebih lebar ya juga. Pada saat high beam. Ini lebar cahaya kiri-kanannya jadi nambah nih. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pada saat low beam seperti ini dan... Bukan hanya ninggi saja ya high beam-nya. Tapi kelebaran juga nambah. Ini kalian perhatikan ya. Nah dia nambah loh kiri-kanannya. Ini lebar sekali ya. Untuk high beam-nya ini lebar ya. Ini fog lamp bilet yang terlebar high beam-nya yang pernah saya coba nih. Ditambah lagi dia ada lasernya. Laser dengan high beam saya nyalain seperti ini. Tapi ini untuk lasernya bisa kita opsionalkan ya. Mau lasernya itu nyala pada saat high beam juga bisa. Tanpa menggunakan relay jadinya ya. Jadi lasernya akan menyala pada saat high beam dan membantu penerangan. Atau menambah penerangan cahayanya pada saat lampu jauh atau high beam jadi seperti ini. Ini surotannya ini benar-benar sangat jauh sekali ya. Kalau tanpa laser seperti ini. Saya nyalain high beam-nya. Laser. Jadi dia nambah ya. Oke. Sekali kita tes drive di jalan bagaimana hasilnya. Simak terus video ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati